Tiga pedagang di Pasar Minggu Jakarta Selatan terinfeksi COVID-19 setelah dilakukan uji swab. Untuk mencegah penyebaran ke pedagang lainnya dan pengunjung, tim gugus tugas COVID-19 menutup seluruh area pasar termasuk terminal. Kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan dilakukan disinfeksi setelah ada tiga pedagang yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Tiga lokasi di pasar ini yang meliputi Pasar PD Jaya, lokasi binaan dan terminal Pasar Minggu juga ditutup selama tiga hari. Sebelum penutupan, sosialisasi telah dilakukan kepada pedagang untuk tidak melakukan aktivitas selama tiga hari ke depan. Minggu yang lalu di Pasar Minggu dan hasilnya ada tiga orang yang terindikasi positif, makanya kemudian diambil, bukan diambil, tapi sesuai dengan arahan dari PD, direksi PD Pasar Jaya bahwa untuk dilakukan penyemprotan sekaligus penutupan selama tiga hari. Saat ini, tiga pedagang sayur yang terinfeksi COVID-19 dirawat di Wisma Atlet. Tim gugus tugas COVID-19 Jakarta Selatan bersama petugas kesehatan pun kencat menggelar tes swab asal sebagai laga upaya memutus mata ratai penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, tim liputan dan kontributor INews melaporkan.